Hai guys, selamat datang kembali di Spanjers channel Kali ini aku mau review keyboard Corsair K100 RGB Ini keyboard flagship dari Corsair Dan merupakan keyboard tercepat di dunia saat ini Ya setidaknya waktu video ini dibuat lah ya Kenapa bisa dibilang tercepat? Karena keyboard ini punya polling rate 4000Hz Terus apa bedanya sama keyboard-keyboard lain? Sayangnya kita belum bisa ngerasain perbedaannya saat ini Mungkin kalau beberapa tahun ke depan Pas ada monitor yang lebih dari 400Hz ke atas Mungkin baru bisa berasa ya perbedaannya Oke pertama-tama kita ngomong fisiknya dulu kali ya Keyboard ini ukurannya full size Dan ada tombol tambahan di sebelah kiri Buat makro yang udah terintegrasi dengan Elgato Lalu di pojok kanan atas Dia ada tombol multimedia key Volume scroll sama mute Volume scrollnya ini mulus banget ya Dia smooth Terus gak ada feel technicalnya Kita lanjut ke bagian tengah Di sini ada tempered glass Aku baru pertama kali lihat ada tempered glass di sebuah keyboard Terus di tengah-tengah ini ada logo Corsair Di samping logonya Dia ada indikator buat num lock, caps lock, dan sampai ke profiling lagi aktif Buat tombol terakhir dia ada ini namanya Apa? Oh, IQ control wheel Namanya itu Jadi ini tuh fungsinya buat setting IQ Tanpa harus buka software-nya Tapi tentunya kalian harus setting dulu ya di software-nya Buat bisa kesimpen di keyboard ini Buat bahannya sendiri Dia sama kayak yang dipakai volume scroll Tapi yang IQ control wheel-nya ini Dia ada feel technical-nya By the way, keyboard ini juga udah bisa nyimpen sampai 200 profile Pada onboard memory Tanpa harus akses software Oke, kita lanjut bahas bodinya Jadi keyboard ini udah pake aluminium dengan tekstur brush Di bagian atas Di bagian bawah dia masih plastik Tapi berasanya tuh tebel dan premium banget Buat modelnya sendiri Keyboard ini lebih ke low profile kali ya Di samping kanan-kiri atas Udah ada lampu RGB-nya Dengan 44 titik point yang bisa di-adjust masing-masing lampunya Buat warnanya sendiri Si RGB-nya tuh udah cukup terang Dan warnanya akurat banget Lalu kita dapet rest-rest-nya juga Bahannya memory foam Empuk Dan nyaman banget pastinya Dia udah ada magnet dan semacam karet Sediaan karet Biar nempel ke keyboard itu makin Err gitu makin erat Erat pol Oke, terus itu aja lah Terus dia juga ada detail tulisan Corsair Sama warna khasnya Corsair Yaitu kuning Bagian atasnya ini dia udah sediain satu buah port USB Kabelnya ini super tebel Dan udah berhidit juga pastinya Cuma sayangnya dia nggak detachable Oke Buat keycaps-nya dia udah full PBT double shot Kecuali tombol tambahan Sama tambahan keycaps yang dia kasih Ya wajarlah ya Ini kan juga termasuk keyboard premium Kok masih ABS sih? Kebangetan Kebangetan sih Next kita lanjut bahas switch-nya Jadi switch-nya ini dia udah pake Buatan Corsair terbaru Namanya Corsair OPX Corsair OPX ini punya Actuation point 1mm Travel distance 3,2mm 45 gram actuation force Dan lifespan 150 juta kali klik Jadi nggak cuma keyboardnya aja yang tercepat Tapi dia juga jadi salah satu keyboard yang punya daya tahan paling lama Kalau buat suaranya sih aku juga suka banget Enak banget didengar Dia kayak tipe yang Bunyinya tok-tok gitu loh Ya suaranya nggak berisik nyaring Pokoknya enak didengar lah ini gitu Cuma dia ada beberapa bagian yang space shift itu dia masih wobble Walaupun nggak ada suara besinya sih Buat harganya sendiri keyboard ini ada di harga 3,4 juta Nihong Sampai jumpa 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 Sampai jumpa